Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat pada tahun ini genap berusia 23 tahun. Milat ke-23 ini diisi dengan syukuran dan beberapa kegiatan lainnya yang bertempat di Aula Pertemuan Balai Bahasa Sumatera Barat. Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendik Butristek Hafiz Muqsin secara online, serta staf dan pegawai lembaga tersebut termasuk mantan pimpinan sebelumnya. Dalam perayaan tersebut, BBPS sekaligus meluncurkan tiga buah logo layanan. Yang pertama adalah logo Balai Bahasa dengan tagline Salingka, Darek, dan Rantau, kemudian logo layanan Kamus Bahasa Minangkabau atau Limpapeh, dan logo layanan Siniar Badaso. Ketiga logo ini secara resmi diluncurkan oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat Hafiz Muqsin. Dalam sambutannya Hafiz berharap di usia ke-23 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat bisa terus memberikan kontribusi dengan inovasi dalam rangka pengembangan, perlindungan, dan kelestarian bahasa dan sastra. Kami ingin mengucapkan sekali lagi selamat atas ulang tahun Balai Bahasa Sumatera Barat yang ke-23. Tentu ini sebagai sebuah anugerah, karena dalam perjalanan selama 23 tahun, tentu Balai Bahasa Sumatera Barat sudah banyak lakukan kontribusi, inovasi, kreativitas dalam rangka pengembangan, perlindungan, dan kelestarian bahasa dan sastra. Tentu ini menjadi satu atau enggak perjuangan sebagai amat ibadah untuk meningkatkan kontribusi kita, dedikasi kita kepada bangsa dan negara. Yang kedua, ini yang kita maknai sebagai rasa syukur. Karena perjalanan hidup terus dan terus berlangsung, namun milih dan manfaat kita juga harus terus meningkat. Sehingga bagaimana kita melakukan refleksi atas perjalanan diri kita, atas capaian prestasi lembaga kita, dan merasakan tugas dan fungsinya. Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Eva Krishna, mengungkapkan, ke depan akan menjadikan Balai Bahasa sebagai aktivitas yang bermakna, bermanfaat, dan bermartabat, dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di Sumatera Barat. Terkait dalam kebahasaan, kesastraan, dan keliterasian. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, BBPSB, mampu melayani masyarakat Sumatera Barat dalam berbagai layanan. Layanan kami yang kami luncurkan logonya saat ini adalah pertama, logo Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sendiri, yaitu Salingkah, Darek, dan Rantau. Lalu, logo Limpapeh. Limpapeh adalah layanan kamus bahasa Minangkabau. Lalu berikutnya adalah layanan Badasso. Badasso adalah siniar atau podcast. Dalam rangka pengutamaan bahasa Indonesia, kita tidak menggunakan istilah podcast, kami menggunakan istilah siniar. Siniar bernama Badasso, yang segera akan tayang perdana di saluran YouTube atau kanal YouTube. Balai Bahasa Sumatera Barat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Randi Eka Putra, Padang TV